Intro Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalo Gau didampingi Wakil Bupati, Sekda, dan OPD terkait menerima kunjungan anggota DPDRI Komite II di Ruang Rapat Wakil Bupati Pangkep Jumat 16 Desember 2022. Di hadapan anggota DPDRI Komite II, Bupati Miel menyampaikan selayang pandang Kabupaten Pangkep, baik terkait geografis dan demografi. Kunjungan kerja dari Komite II DPD ini, kata Miel, diharapkan akan melahirkan kebijakan dari pemerintah pusat dalam mengintervensi penyelesaian permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya permasalahan yang ada di wilayah Kepulauan. Miel menyampaikan, kondisi wilayah Pangkep yang terdiri dari 13 kecamatan, masih terdapat beberapa permasalahan mendasar khususnya yang berada di wilayah Kepulauan, antara lain persoalan kualitas bersih, penerangan listrik, akses jaringan komunikasi, kualitas pendidikan, kesehatan, dan permasalahan lainnya. Terkhusus persoalan penerangan listrik, di Kepulauan umumnya, masih menggunakan genset baik yang diadakan oleh pemerintah desa dan kelurahan maupun yang diupayakan sendiri dari kelompok-kelompok masyarakat, yang waktu operasinya masih sangat terbatas, yaitu mulai 17.00 sampai 22.00. Wakil Ketua Komite II DPR RI, Luki Semen mengatakan, pihaknya melakukan advokasi dan rangkaian menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Khususnya di Kabupaten Pangkep katanya, pihaknya mengadvokasi persoalan kelistrikan sejumlah desa yang belum teraliri listrik, termasuk bantuan genset dan PLTS pemerintah baik pusat maupun daerah yang rusak. Pertemuan menghasilkan solusi antara Pemda dan Kementerian ESDM sepakat melakukan MOU untuk mengadakan mesin supersun. Komite II DPR RI lanjutnya, merupakan mitra Kementerian ESDM, olehnya itu pihaknya akan menindaklanjuti agar program pemerintah dan bantuan dapat terrealisasi, agar rumah masyarakat dapat teraliri listrik. Berdasarkan data sebanyak 24 pulau, dengan 776 kepala keluarga yang belum teraliri listrik. Ya, jadi salah satu program Dewan Perwakil Daerah di Indonesia, khususnya Komite II, kami mengkhususkan melakukan advokasi dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat, aspirasi daerah yang masuk ke Dewan Perwakil Daerah. Salah satunya di Bank Pemini, kami mengadvokasi soal permasalahan kelistrikan, yang masih banyak desa-desa yang ada di pulau yang belum teraliri listrik. Kemudian, ada bantuan-bantuan juga dari pemerintah, baik pemerintah perusahaan, untuk bantuan genset dan LTS itu yang sudah rusak, yang tidak bisa digunakan lagi. Nah, ini kita datang untuk mengetahui persis apa permasalahan yang terjadi, solusinya seperti apa. Sehingga tadi ada pertemuan, sudah ada solusi yang terbaik, bahwa baik pemerintah daerah maupun pihak PLN dan Kementerian SDM untuk sepakat kita nanti melakukan MOU untuk mengadakan mesin yang namanya Super Sun. Super Sun itu pengolahannya lebih sederhana, harganya tidak terlalu mahal, bisa terjangkau. Dan bagi desa-desa yang belum ada, tentunya ini akan kita lakukan MOU untuk pengadaan tersebut. Makanya kami juga dari Dewan Pemerintah Daerah Pemerintah II, kebetulan kami berminta dengan Kementerian SDM, kami akan memperolah pimpin ke sana, supaya ada program-program pemerintah, dan bantuan itu bisa turun dalam bentuk bantuan peralatan Super Sun itu untuk pimpinan masyarakat dalam hal-hal, supaya masyarakat semua bisa teralui listrik rumah-rumah. Kalau data dari kami ada 24 pulau, kalau data dari pemerintah daerah itu 776 kakak yang saya dapat ini, yang belum teralui listriknya. Oleh karena itu, ini yang penting sekali menjadi perhatian pemerintah pusat dan PLN sendiri. Dan tadi luar biasa PLN begitu memberikan solusi yang terbaik, begitu dari Kementerian SDM supaya ini bisa teralui listriknya. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.